Yo my man Pergerakannya tidak bisa seperti biasa pak Dari saya Udah ada Udah nih nih Pak tolong pak jangan di ini pak Oh iya makasih pak Yo my man Bersama saya Next Carlos Saya punya tamu istimewa Silahkan Pak Erick Thohir Wah Selamat saya Erick Thohir Maaf pak kebalik pak Kebalik pak Soalnya saya sering lihat jempol saya katanya sering dipakai pak Iya karena bukan apa-apa Itu jempol mengartikan enak banget Iya betul Dan mudah dicernak Coba kalau gini-gini terus nih Bingung lah nih Iya makanya Kalau gini 2-3 kali enak pasti Betul-betul banget Dan ada bunyinya pak Oh iya Nah pak Ini kita sekarang kan lagi ada di daerah Ciputat Di daerah Ciputat pak Kalau konten saya makan terus nih pak Hmm Saya lihat bapak udah mulai-mulai review makanan Profesi saya mulai terancam Oh makanan sekali sekali Makanan milenial saya lihat Nah pak saya mau ngajak bapak makan warung sayur asam bertawi Cocok Oh emang suka ya pak ya Suka Suka Kalau sayur asam suka Nah ini spesial banget pak Karena ini buka Eh dia bukanya nih di lahan Pertamina Oh Gak ada pom bensinnya tadi ya Gak ada pom bensinnya pak Yang ada pemancingan pak Oh pemancingnya Pemancingan Tapi sama-sama isi perut lah Sama-sama Satu perut mobil ini perut orang Iya pak Kita langsung aja ke dalam kali ya pak Ayo yuk Soalnya udah lapar juga Assalamualaikum bu Sehat-sehat Assalamualaikum salam Iya Udah berapa lama? Akhir 5 tahun Ini bekas kekasih? Iya Oh iya Kayaknya sayangnya alhamdulillah terus menerusnya Iya Jangan sampai pak Oh gitu ya Bisa jadi contoh Maklum pak masih bujang saya pak Oh gitu Iya Di sini jualannya apa aja bu? Sayur asem Untuk lain sayur asem Iya Oncom memakai lunca Ada pecak rame Ada pecak mujair Ada pepes ikan kembung Ini sebenarnya kayak nasi rames ya bu? Iya Kira-kira kayaknya nasi rames Iya mau ada apa aja pak? Iya Lenca tadi apa? Ada oncom lenca Oncom lenca Boleh sedikit? Iya Boleh silahkan Ini piring Aduh oncom lenca Piringnya Oh ngambil sendiri nih? Iya ngambil piring Jangan Jangan diambil Self-service Di sini ternyata self-service ya Ini yang enak nih Pak makannya dikit banget kan Hei Kan nanti lauknya banyak Oh lauknya Sistem kondangan berarti ya pak Ini jengkol enak tapi waduh bahaya Coba sedikit Ini aja bu, gurame bu Sampai sayur asem kan? Iya Iya Ini sambel yang mentah Ini yang mateng Ini yang dadakan Oh sambel mentah Oh iya sambel dadakan Sambel dadakan Sambel dadakan Sambel ini saya Ambil aja Ambil aja Iya ambil aja silahkan Pak yakin pasti gitu aja pak Yakin 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 Makan jangan banyak tapi sering Iya ambil Betul Ini gerame juga Ini ayamnya Ini apa yang penting Ayo nambah ayo Serundeng pak Serundeng doang Itu dong jengkol belado Nambah Makan jengkol gak? Itu pindang Betawi Jengkol saya coba dibuka jengkol Jengkol belado tuh asik Mantap Saya dikit biar ada yang hijau-hijau Oke pak ini makanan kita udah dateng pak Ini sayur asem Dan masih panas? Kalau yang makan bapak menteri Masa dikasih yang dingin Mas panas Ini juga pak Udah digoreng Tapi memang dikasih kuah pecak Kuah pecak tuh Apa ya maksudnya? Ini jadi kuahnya itu dipisah sama ikan Ikannya udah digoreng duluan Nah pecak ini tuh dia bikinnya Ada dari jahe juga Oh Nanti cobain aja pak Oke Kita mau nyoba dulu nih Sebelum pertama Capan lagi kan? Makan cuy Makan cuy Makanan fresh nih pak Padahal bukanya sampe jam berapa? Ini buka dari setengah sepuluh sampe asem Oh harinya udah tutup nih Tapi wah spesial 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 karena ada Bapak Eric Pauwi Pak ini ada sayur asem Sayur asem tuh biasanya ada yang warnanya agak merah pak Tapi ini kayaknya sayur asem betawi biasa bening Bening? Iya Saya suka makan tapi bukan ahlinya Kenapa pak saya? Oh gitu? Saya kalau disuruh bedah bumbu nggak ngerti juga pak Cuma suka makan aja pak saya Bahasanya juga bahasa awal Oh gimana pak? Asemnya udah mantep belum pak? Ntar Ngobain dulu Oh belum Paling enak saya rasa makan jagung ini Ya saya rasa makan jagung bener Ini walaupun kuahnya bening Tapi asemnya Ada Nah ini yang mesti dicoba nih pak Maksudnya kaget loh Pak Eric belum pernah nyobain Pecak Ini makanan Biasanya gurame goreng Biasanya gurame goreng Ini dikuahin pecak pak Gimana pak? Ada sensasi pedasnya jahe Ini baru pertama nyobain Jempolnya gimana pak? Kalau ini pak? Yang ini? Hahaha Lupa aja Karakternya memang kayak gini pak Kalau kecap semua Di lain tempat juga Ikannya semua ini? Ikan juga biasa pakai ini gurame Oh bukan ikan emas atau apa gitu ya? Ada juga Oh ada juga? Ada jengkolnya pak nih Saya nggak pernah makan jengkol nih Nggak pernah? Coba doang Karena ada arahan Dari Bapak Menteri Ya saya makan Coba Coba nyobain jengkol belado Jengkol belado Makan cuy Apa? Pedas? Pedas iya pak Pedas Terus ada Ada pahit-pahitnya juga Ada pahit-pahitnya Nggak suka makan pahit ya? Kayak pare gitu nggak suka? Waduh pare Angkat tangan pak Angkat tangan? Angkat tangan Yang paling suka makan apa? Ini pak nih Ayam goreng? Ayam goreng Kalau itu mah gaampang 10 ayam goreng 9 enak Betul banget Makanya saya suka pak Ini kalau lihat tempatnya simple Tapi makanannya spesial Saya saling nemuin kayak gitu pak Jadi ciri khasnya Max Carlos tuh Nyari tempat-tempat yang Anti mainstream Sembunyi tersembunyi pak Semakin jarang orangnya tahu Saya datang Total udah berapa yang di kunjungin? Seribuan? Iya udah mau seribu Udah mau seribu? Iya Di Lombok ada ayam goreng enak banget pak Namanya ayam rarang pak Rarang? Iya Saya suka ayam itu Pramugari di Aceh Saya tahu Itu enak juga Iya yang ayamnya kecil-kecil Ayamnya kaki panjang Itu Pramugari bener Enggak enggak Makanya kaki ayamnya pak Meratin sampe kaki panjang Enggak Oke deh Mamen Pak Erick udah selesai makan Diterusin dulu dong Jengkolnya masih ada Masih dua Mubazir kalo ga dihabisin Saya habisin mbak Abis ini kan bapak kan waktunya mepet Enggak juga Tenang aja Kita nungguin sampe selesai makan Aduh kenapa gue ambil tiga Nah Makan cuy Ya tapi sama pete sama lah baunya Baunya mungkin sama pak Tapi kalo pete masih enak pak Pahitnya masih pahit enak Kalau ini Ini waw Ini suka panggung Makanya makan ini tambah pare Lebih mantap Ini kalo ini nilainya gimana pak Semuanya enak ya Tapi kalo unggulan ya ikan gurame pecak nih Oh padahal baru Padahal baru pertama makan ya pak Ya tapi unik dan Ya unik Kalo pak eric ini kan sering keluar kota Saya hobinya makan Nah yang paling favorit apa pak Ya makanan padang itu kayaknya semua lah orang Indonesia Padang ya padang pak Bali enak Makassar enak Itu tiga Jadi memang ketiganya sih agak unik tuh Maksudnya agak berbeda kan garisnya Bener pak Jadi makanya kalo orang nanya saya Makan paling enak apa Saya gabisa jawab Karena gak bisa di compare pak Bukan Itulah Indonesia semua Iya betul Semua makanan Indonesia mungkin mayoritas enak-enak itu Betul sekali pak Dibandingkan negara lain Saya yakinin Indonesia makanan paling enak di dunia Setuju pak Dan paling beragam Coba kita bandingkan Thailand Ya itu-itu aja Ya asem-asem Iya kan Asem-asem India Ya itu-itu aja Kari-kari Coba kalo Indonesia ada karinya Ada bakarnya Soto ada Ada asemnya Semua ada Betul Goreng-goreng ada Ini negara kaya banget lah Dari budayanya Tapi Indonesia luar biasa makanan Itulah kehebatan kita Suku, bangsa kita tuh luar biasa lah Betul-betul pak Makanya harus rukun Iya betul banget saya tuduh pak Mana ibu sama bapak yang kali ngobrol kasihan ya Oh mau diajak boleh-boleh pak Iya dong Jadi sekarang udah 5 tahun disini bu ya Iya Tapi selama covid menurun dong Nurun Makanya saya waktu membayaran sekolah anak saya Saya nangis Aduh Anak semua 5 Ada 4 Paling kecil Umur? Umur 19 Semester 5 Semester 5 Kuliah dimana? Di UMJ Ambil jurusan? Jurusan kesehatan masyarakat Wah bagus dong Tapi sekarang udah bisa? Ya sedikit-sedikit ya masih kurang Nanti saya bagaimana caranya saya ini Ya udah nanti dibantu sama BUMN Wah maaf Ya Nanti dicatat nomor teleponnya Ya BUMN juga sekarang fokus Bantu pendidikan Sudah mengarah ke sana ya pak ya? Ya harus lah Mungkin Soalnya kan kalau BUMN Kan generasi muda itu masa depan kita Wah betul-betul pak Ini kan kita lagi banyak Anak muda sekarang jumlahnya Betul banget pak Ya kalau enggak kan masa depan bangsa kita kan tergantung anak muda Iya betul pak Mana yang kuliah tadi? Ada Ulan Ini lang Disanggil Pak Menteri nih lang Ulan Iya Mumpet tuh Emang kuliahnya nyontek? Enggak Enggak kan? Kalau nyontek kenapa musti malu? Iya betul pak Ngambil jurusan tadi? Itu Misarakat tinggal 3 semester kan? Iya Ya udah terusin Emang sekarang udah berenti ke London dong? Iya Alhamdulillah Amin Terima kasih sama Nexcarlos Kau sayangkan Kau sayangkan Kalau enggak Nexcarlos nggak kesini saya nggak datang kan? Iya Jadi kuliahnya terusin ya? Iya Karena pelayanan masyarakat sangat dibutuhkan sekarang Ya udah bismillah Ya penting kerja keras, rajin Ya rejeki nggak tahu datang dari mana Amin Bismillah Alhamdulillah Saya sudah menerima sejumlah uang Untuk meringankan beban pembayaran uang kuliah saya Saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Erick Tohir Menteri BUMN yang sudah membantu saya dan keluarga saya Saya sangat senang dan sejumlah uang itu sangat membantu saya dan keluarga saya dalam melunasi pembayaran uang kuliah pada semester ini Yo my man Oh ya belum Oh belum Belum banget Pergerakannya tidak bisa seperti biasa Pak Dari saya Udah nggak ada Pak Udah ada Udah nih nih Ntar Pak tolong Pak jangan di ini Oh iya makasih Pak Oh iya makasih Pak Itu kan ketika Asom Satu dua tiga Oh Makan cuy Makan Satu dua tiga makan cuy gitu Oh gitu Oke Udah R sprinkin Tika Tidak 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 Tidak